hai 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 guys welcome back to my channel kembali lagi bersama Tante disini hanya di Tante tutorial Oke guys di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat 3D teks atau 3D teks tekstur di pixel lab nah sini kita hanya membutuhkan satu aplikasi yaitu pixel lab ya guys yang ini kalian bisa dapat di Playstore dengan gratis nah tapi sebelum kita ke tutorialnya seperti biasa jangan lupa subscribe buat semuanya yang baru datang oke guys nah langsung saja kita ke tutorialnya nah disini kita masuk ke aplikasi pixel lab nah disini kita hapus aja new textnya caranya kita ke kantong sampah di atas kemudian kita pilih kotak tumpuk di bawah lalu kita pilih image di atas kemudian kita pilih kotak tumpuk di sini kita bikin YouTube timeline ya guys nah seperti ini jadi terus kita masuk tambah kita tambahkan foto yang sudah ada sini fotonya sudah ada ini ya guys pemandangan pemandangan kita pilih 16.9 dan kita tarik aja nah biar dia tidak bergerak ketika kita meng edit kita pilih kotak di atas dan kita kunci nah biar dia nggak bergerak ya guys kemudian kita pilih kita tambah kita pilih teks kita pilih teks kita geserkan dulu kita klik pensil kita hapus punya teksnya kita pilih kita tulis dulu apa yang ingin kita tulis ini saya akan tulis tampil aja oke seperti ini kita pilih ikon A yang dibawah ikon A yang dibawah kita geser kita pilih phone-nya ini saya udah menyiapkan my phone saya pilih obalik Pro ini kita oke kan nah disini kita pilih eh sini kita cari tekstur ya guys tekstur yang ini lalu kita pilih fotonya disini sudah saya siapkan fotonya yang ini kemudian kita klik checklist nah disini sudah berubah kemudian kita abel label kan seperti ini nah kita sudah seperti ini kita pilih kita pilih aja checklist nah jika sudah seperti ini kita pilih 3d text nya ya guys kita geser ini ada 3d text kita pilih kita enable kan ini kita bisa atur nah kita atur disini sampai dia 13 lah seperti itu kemudian bawahnya kita geser lagi kita minimal 52% kita geser kebawah lagi kita pilih sampai tujuh min 7 ya min 7 aja oke kita geser kebawah lagi kita pilih sampai 43 seperti itu oke kemudian di bawahnya ini kita pilih ini untuk cahaya nya kita bisa atur seperti ini dan saya pilih 84 saja nah kemudian ini kita pilih intensity nya kita pilih 100 kita naikkan nah seperti itu ya guys kemudian sedulnya kita pilih kita naikkan sampai 65 65 seperti itu nah disitu ada specular headrunner nya kita naikkan jadi 100 guys nah jika sudah seperti itu kita cek klik saja kemudian disini kita masuk ke 3d ratio rotet nya ya guys rotet ya ya yang ini nah disini biarkan aja tinggal kita cek twist kemudian kita masuk ke 3d shadow nah ini kita naikkan kita pilih warna hitam kita geser ke atas nah disini opacity nya kita naikkan menjadi sekitar 66 seperti ini dan blue radius nya kita kurangi menjadi 16 nah untuk expand by nya biarkan saja 10 ya guys nah lalu kita pilih checklist nah disini kita atur dulu kita atur sedemikian rupa nah jika udah selesai ya guys kita bisa menimpannya kita menimpannya kita simpan kita simpan kita pilih yang kartu di atas lalu set as image lalu set to gallery oke guys nah sudah selesai ya guys sekarang kita coba lihat hatilnya disini kita lihat foto kemudian kita buka album albumnya yang foto jarang digunakan nah disini sudah jadi guys ini dia sudah selesai jadi mudah sekali ya guys buat kalian buat teman-teman semua yang ingin mencoba membuat 3d text texture begini caranya dan semoga bermanfaat video hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye minua אח .. ..